Saya akan memulai webinar ini, saya mohon untuk Pak Joseph bisa membawakan doa pembukaan, kami disilakan. Kita bersatu dalam doa, ala Bapak kami yang bertata surga, kembali kami menghadap hadiratmu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami dalam webinar lewat Zoom Meeting ini Tuhan, Tuhan kau sertai acara ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, sehingga boleh berguna bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohonkan penyertaan daripada Engkau boleh memberi pengertian kepada kami dalam menghadapi masa-masa pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita tak perlu berlama-lama, disini sudah hadir Dr. Idia Tan. Kami mengucap syukur dan kami mengucap tes lambatang kepada Dr. Idia. Dan kesempatan hari ini saya menyerahkan kepada moderator Pak Henry Rahadja. Silahkan Pak Henry. Selamat malam peserta webinar pada malam hari ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu semua peserta seminar, karena kami menyebar undangan ini melalui gereja-gereja induk seperti kelapa gading, kemudian batang besi, dan kita ada sebar juga melalui WA Group daripada hamba Tuhan di Kalimantan. Kita akan memulai webinar pada hari ini. Hampir setahun kita mengalami pandemi COVID yang merupakan suatu outbreak atau kejadian luar biasa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dari info yang saya dapat, virus COVID-19 sebenarnya tidaklah sehebat virus MERS dan SARS yang satu golongan dengan COVID-19. Maksudnya, presentasi korban MERS dan SARS masih lebih banyak dibanding presentasi korban COVID-19. Hanya saja virus COVID-19 mudah mendular, mereplikasi diri, dan menyebabkan banyak negara atau wilayah melakukan lockdown. Data hari Jumat 26 Februari 2021 menyebutkan, terkonformasi di Indonesia ada 1.322.866 orang atau bertambah 8.232 orang per hari. Terkonformasi sembuh ada 1.128.672 orang. Kemudian terkonformasi meninggal ada 35.766 orang. Total kasus di dunia ada 113 juta. Sembuh ada 63.5 juta. Meninggal ada 2.5 juta. Data dunia akhir-akhir menunjukkan tren penurunan. Mungkin karena adanya vaksin. Tapi vaksin yang ada masih sedikit dibanding jumlah penduduk dunia yang membutuhkan. Apalagi dengan ditemukannya varian baru COVID-19. Banyak orang masih tetap merasa khawatir, dan masih banyak orang yang mempertanyakan, seberapa efektifkah vaksin yang sudah ada? Apakah vaksin ini ampuh menghadapi varian baru dari virus COVID-19? Untuk melengkapi pengetahuan dan kebutuhan konfirmasi terhadap banyaknya berita-berita hoax yang beredar, Panitia Semina GPMRI mengundang Dr. Lydia, seorang dokter spesialis penyakit dalam, dengan gelar keanggotaan Finasim, atau Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine. Lahir pada bulan Mei di Jakarta. Pendidikan, sekolah mendengar umum dari BPK Penabur. Gelar S1 didapat dari Fakultas Kedokteran Untar. S2, dan ini masih berjalan, diambil dari Universitas Sesa Unggul dengan Fak Mars, atau Magister Administrasi Rumah Sakit, atau Manajemen Rumah Sakit. Spesialis Penyakit Dalam dari Universitas Samratulangi. Gelar Hemodialisis didapat dari SRSTM dan RSPAD, Subhinjal Hipertensi Khusus Hemodialisis. Pekerjaan, dokter tetap di Fakultas Kedokteran Untar. Dan sebagai internis Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Jabatan, kepala bagian SMF IPD Fakultas Kedokteran Untar. Kepala unit Hemodialisis Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Anggota organisasi IPD Fakultas Kedokteran Untar. Kepala unit Pender Free. Pendengar dimanapun yang berada, mari kita sambut dokter Lydia dengan aplos. Kami persilahkan waktu dan kesempatan kepada dokter Lydia untuk memberikan ceramah kesehatan. Terima kasih Pak Henry. Selamat malam semuanya Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kalau mau hari ini kita boleh diskusi bersama. Demi kesehatan kita semua bersama ya. Saya share screen ya. Kelihatan Bapak-Ibu? Kelihatan. Baik, malam ini kelihatannya memang kita mau merangkum COVID-19 dari A sampai Z ya Pak Henry. Oke, ini gambarnya mungkin serem ya. Tapi memang di dunia kita yang sekarang ini kita sudah banyak mengalami pandemi. Hanya saja kita yang sekarang baru pertama perdana mengalami pandemi yang namanya COVID-19. Padahal dunia sudah mengalami pandemi berkali-kali. dimulai dari Black Death, yaitu pandemi terbesar yang memakan 200 juta orang pada masa itu, yaitu tahun 1300-an. Kalau kita bandingkan dengan keadaan Indonesia 2019, itu berarti satu Indonesia itu meninggal karena Black Death tahun 1317. Pandemi kedua itu adalah smallpox atau cacar air. itu di tahun sekitar hampir 100 tahun yang lalu. Tapi duluan smallpox daripada flu Spanyol yang kita kenal mirip-mirip dengan COVID yang sekarang. Nah, flu smallpox sendiri, cacar air sendiri, itu dapat dituntaskan tahun 1980 oleh WHO karena berkat vaksin, Bapak-Ibu ya. Nah, flu Spanyol sebagai pandemi ketiga terbesar di sejarah itu menewaskan hampir sepertiga populasi dunia. Dan sampai detik ini, Bapak-Ibu, berkisar di antara kita itu virus-virus influenza. Hanya saja sebelum zaman COVID, itu kita nggak pakai masker. Kenapa? Karena padahal virusnya udah ada dari 100 tahun lalu dan terus bermutasi sampai sekarang, tetapi kita tidak pakai masker. Salah satunya karena adanya vaksin influenza. Ya, ini karena Pak Henry tadi bilang-bilang soal vaksin, jadi ini perdana ya, saya memperkenalkan vaksin. Oke. Nah, masuk kenapa sih kita sekarang ada era kenormalan baru? Bapak-Ibu, kita semua udah harus siap bahwa mungkin kita akan sulit untuk kembali ke zaman sebelum COVID. Artinya kita harus mau atau tidak mau, harus beradaptasi dengan yang namanya normal baru atau new normal. Ya, jawabannya mudah ya, Bapak-Ibu, karena si COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 kita udah tahu banget, itu singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan tahun Desember 2019 di kebetulan di China. Dari katanya Encov, novel, itu artinya baru. Ini virus belum pernah ada di dunia. Ya, ilmuwan-ilmuwan bilang ini sesuatu varian yang baru. Kita sudah, Indonesia sendiri sudah kemasukan corona, coronavirus, itu sudah dari tahun-tahun sebelum ya, 2000, tahun 2000 pun corona sudah ada. Tetapi COVID-19 adalah suatu virus yang baru. Nah, apa sih coronavirus itu? Coronavirus bentuknya kayak gini ya, Bapak-Ibu, jadi kayak rambutan. Ya, kayak rambutan. Tetapi tonjolan-tonjolan itulah yang mematikan kalau sampai masuk ke tubuh yang lemah, tonjolan-tonjolan inilah yang mematikan. Kalau corona sendiri tidak ada rambut-rambutnya ini, dia tidak mematikan, Bapak-Ibu. Nah, virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernafasan manusia. Kenapa saluran pernafasan? Karena memang key gembok dan kuncinya itu virus corona dengan saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita. Jadi saluran pernafasan dan pencernaan kita adalah pintu masuk utama untuk virus corona. Sebenarnya corona sendiri adalah virus yang zoonotik. Host utamanya ada di hewan. Terbukti waktu tahun 2003 terjadi SARS-CoV, yaitu perpindahan dari kucing ke manusia. Lalu MERS, itu juga penyebabnya corona di tahun 2012, itu dari untak ke manusia. Tetapi memang perpindahan dari binatang ke manusia itu tidak secepat dan tidak semematikan perpindahan dari manusia ke manusia. Nah, coronavirus yang lain banyak sekali, Bapak-Ibu, tidak terhitung jumlahnya dan itu bersirkulasi di hewan. Nah, bagaimana coronavirus ini dapat membunuh seorang manusia? Mulai dari gejala ya. Gejalanya coronavirus itu mulai dari asimptomatik, itu yang kita sebut dengan OTG-OTG. Tetapi, Bapak-Ibu, beberapa tahun ini ada literatur yang mengatakan sebenarnya untuk saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya OTG. Sedikit banyak, pasti orang tersebut mengalami gejala, walaupun sangat ringan. Misalnya cuma runny nose gitu ya, meler-meler dikit, kata orang. Atau batuk dikit. Tenggorokannya nyiri-nyiri dikit. Tetapi kadang-kadang kalau kita sudah, sorry, pasien sudah mulai demam, itu pasti dah was-was ya, ini jangan-jangan corona. Nah, itu kalau sudah demam, berarti kita tidak bisa kategorikan lagi sebagai OTG atau yang kenaringan, artinya kemungkinan besar ini COVID-19-nya bergejala sedang sampai berat. Nah, untuk demam sendiri, hati-hati. Untuk lansia di atas 60 tahun, walaupun gejalanya sudah masuk sedang sampai berat, kadang-kadang tidak ada demam. Itu disebabkan karena ketiadaan daya tahan tubuh yang cukup memadai untuk memerangi virus tersebut. Bagaimana dengan cara penularan? Cara penularan kita tahu bahwa virus ini bertransmisi dari manusia ke manusia melalui droplets. dari napas biasa, dari ngomong biasa, atau dari sneezing ya, bersin, atau dari batuk. Kalau bersin dengan batuk, virus bisa muncrat tergantung kekuatannya, tetapi bisa sampai 5 meter. Jadi, jaga jarak 2 meter itu dalam artian orang dengan orang tersebut berbicara normal. Tetapi kalau orang tersebut batuk atau bersin, bahkan bersin, itu bisa sampai 5 meter. Begitu virus itu masuk, virus-virus yang lebih besar dari 5 mikron, dia akan jatuh ke tanah atau ke permukaan. Tetapi virus-virus yang lebih ringan, dia akan menyebar melalui udara. Tergantung dari kecepatan udara dan kelembapan udara di tempat itu. Kecepatan dan kelembapan. Nah, virus ini bisa mencapai orang di sekitarnya, yang lebih kecil dari 5 mikron. Oleh karena itu, dengan kita tahu bahwa penyebaran droplet dari udara ini bisa terbang sebegitu jauh, dan cukup lama, kita harus berhati-hati di dalam ruangan yang tertutup dan berasih. Nah, Bapak-Ibu kenapa sih heboh? Kok corona-corona yang lain kayaknya nggak heboh gitu kan? SARS-CoV, MERS gitu. Karena si novel coronavirus ini, dengan cepatnya 2019, dalam waktu 3 bulan kan ya, Maret awal sudah masuk ke Indonesia. Dari sejak Maret 2019 sampai sekarang satu tahun, kita sudah sering mendengar, bukan lagi orang jauh, tetapi orang-orang terdekat kita yang kena. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang kena. Nah, outbreaks yang pernah terjadi, sebenarnya banyak ya, dari corona, ada SARS, ada MERS. MERS aja udah beberapa kali. Tetapi memang kematian itu untuk sampai saat ini, SARS-CoV yang menang. Karena terus-menerus kurvanya naik dan naik. Jadi SARS-CoV-2 ini menang dibanding SARS dengan MERS. Nah, berbicara tentang data, saya baru ambil hari ini, ya ini kasus baru hari ini, Bapak-Ibu bisa lihat 26 Februari, puji Tuhan syukurnya kurvanya sudah mulai turun, Bapak-Ibu. Ya, sudah mulai turun. Tetapi masih 8 ribuan kasus barunya. Masih 8 ribuan, jadi masih cukup banyak. Oke, kita mau survive dari pandemi ini, kita harus tahu sejarah. Ya, ini adalah gambar di waktu flu Spanyol terjadi. Yaitu flu atau pandemi terparah pada zaman itu. 100 tahun yang lalu. Sama seperti sekarang, yang harusnya merupakan gedung pertemuan, dijadikan rumah sakit darurat. Karena sudah tidak ada tempat lagi. Lalu perawat-perawat yang di bawah itu, gambar itu, itu sebenarnya bukan perawat. Kalau bicara, kalau lihat di Koran 1917 ya, sampai 1920, ini sebenarnya bukan perawat. Mereka ini diperbantukan, saking sudah tidak ada lagi SDM memadai untuk menolong pasien-pasien flu Spanyol pada saat itu. Nah, ini adalah wabah yang menghantui dunia. Flu Spanyol 1918 sampai 1923 tahun, cukup banyak menumbuhkan kematian sampai sepertiga penduduk dunia. Wabah flu ini hampir mirip 99% dengan yang kita alam. Nah, cukup banyak juga flu-flu yang terjadi dari sampai sekarang. Dan terakhir ini, kita lihat 2019, ENCOV. Sampai saat ini, angka terus meningkat, baik di negara kita maupun negara maju. Bapak-Ibu, kalau kita belajar dari sejarah, gelombang pertama di flu Spanyol itu hanyalah ini, ya, kecil. Nah, tadi saya sudah kasih lihat data hari ini. Kita ini, Indonesia, masih ada di gelombang pertama, ya, Bapak-Ibu, ya. Mungkin, mungkin, kalau tadi lihat di kurva hari ini, kita ada di sini, nih. Kok jauh amat, gitu, ya. Sedangkan pandemi itu, kalau lihat dari sejarahnya, bisa bertahan bertahun-tahun. Bahkan WHO memprediksi Indonesia akan mengalami pandemi COVID-19 ini selama 10 tahun, katanya. Oke, jadi kita masih ada di sini. Hati-hati dengan gelombang kedua. Karena sejarah menyatakan, gelombang kedua itu adalah pik dari kematian yang sepertiga populasi dunia itu. Dan kita belum sampai di gelombang kedua, kita baru gelombang pertama. Moga-moga tidak ada yang namanya gelombang kedua. Nah, siapkah kita dengan new normal? New normal di negara lain sudah dimulai, ya. Bioskop-bioskop sekarang pakai mobil, nontonnya di depan stage. Lalu, ya, ini sekarang sudah menjadi pemandangan rutin kita bahwa kita dibatasi kaca, banyak masker di mana-mana, face shield di mana-mana, dan jaga jarak. Kenormalan baru di Indonesia dengan gelombang kedua ini bisa saja terjadi, Bapak-Ibu. Karena apa? Virus ini bisa saja terus bermutasi. Kita lihat dari virus flu, itu terus mutasi. Sampai saat ini pun virus flu masih muter terus di sekitar kita. Ya, tapi syukur vaksin sudah mulai jalan dari 100 tahun lalu, sehingga kita tidak perlu pakai masker sebelum jambat COVID. Nah, kita ini Indonesia termasuk 11 di Asia tertinggi dan 1 di Asia Tenggara termasuk DKI Jakarta, nomor satunya. Kenapa bisa gelombang kedua? Karena mobilitas tinggi. kita harus siap menghadapi new normal. Dan ada namanya pandemik fatig, kelelahan pandemik. Disiplin masyarakat akan turun. Itu sudah pasti. Lingkungan akan semakin amburadul. Oke. Nah, ini kita sudah lihat lama bahwa negara kita memang berisiko untuk ditinggali. dari 17 Juni 2020 itu kita nomor satu untuk confirm COVID-19 cases-nya di Asia. Nah, kenormalan baru di Indonesia kita semua bisa berhasil, Bapak Ibu, dua syarat. satu, kita harus patuh, dan yang kedua, kita harus sadar. Kalau cuma patuh, tetapi tidak sadar, kita tidak bisa berhak. Contoh, kita patuh nih, pemerintah bilang, kita sudah 5M, patuh sih, tetapi kita tidak sadar bahwa misalnya di keluarga kita, misalnya, ya kita masih kumpul-kumpul sama keluarga, gitu kan, mungkin kemarin Sincia masih kumpul-kumpul sama keluarga. Kita tidak sadar, kita pikir akan keluarga sendiri, aman dong. Atau kita sadar sih, tapi kita tidak patuh. Lebih parah lagi ya, kita sadar ada COVID di lingkungan kita, tetapi kita tidak patuh, kita tidak mengikuti protokol 5M, kita tidak mengikuti program vaksin. Tidak akan berhasil menghapuskan pandemi di Indonesia, bahkan di dunia. Nah sekarang Bapak Ibu, siapa sih yang mau sehat? Apakah cuma dokter, tenaga paramedis yang mau sehat karena sudah lelah, gitu ya, ngurusin pasien-pasien COVID yang kalau dirawat lamanya bukan main, baru sembuh, ya kan? Dan lebih sedih lagi, ada 5% yang tidak selamat, gitu kan? Apakah cuma relawan COVID atau survivor COVID? Atau orang-orang asuransi yang gembar-gebor? Sebenarnya ada di undang-undang bahwa semua orang itu wajib menjaga kesehatan diri masing-masing. Nah, semua orang wajib menjaga kesehatan, bagaimana caranya? Kita sudah tahu, ada alat-alat atau tools yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan kita. nomor satu, nomor satu Google atau face shield. Ini boleh Bapak-Ibu pakai jika Bapak-Ibu mau kontak dengan orang dalam jarak dekat. Karena Google face shield ini akan sangat membantu. Nah, masker itu harus, begitu keluar rumah, sudah harus pakai masker. Begitu Bapak-Ibu, ada gejala sedikit, pakai masker, walaupun di rumah. Supaya tidak, kali-kali itu COVID, tidak nularin anggota keluarga yang lain. Jaga jarak 2 meter, kalau kita ngomong biasa. Cuci tangan yang sering, tapi jangan terlalu parno juga sampai luka tangannya. Jaga kebersihan, baik di rumah maupun lingkungan, dan tentunya gaya hidup sehat, tidur harus cukup. Tidur yang baik itu 6-8 jam. Jadi kalau bilang, dok kan saya sudah lansia, saya cukup lah, tidur 3-4 jam. Enggak ya, tetap lansia pun kalau bisa tidur 6-8 jam. Kemudian, olahraga. Olahraga yang baik itu 30 menit setiap hari. Minimal 30 menit setiap hari. Tidak usah terlalu ngoyo olahraga. Cukup jalan, cukup jemur matahari, itu sudah sangat membantu. Makan yang bergisi seimbang, minum air putih, tidak harus hangat, juga tidak terlalu dingin, karena suhu yang ekstrim akan merangsang saluran pernafasan, tentu. Kemudian, ya, tetapkan protokol yang lain. Nah, ini saya mau kasih tahu, kita perlu pakai sarung tangan. Menurut penelitian, sarung tangan malah membawa kuman atau virus lebih banyak. Kenapa? Karena dengan sarung tangan, orang akan berpikir, ah, saya sudah pakai sarung tangan, saya aman. orang akan lebih cenderung untuk malas cuci tangan. Nah, Bapak-Ibu, kalau nomor tiga itu, ketika Bapak-Ibu cuci tangan, kalau misalnya di mal atau di mana, itu kan ada dua pilihan. Biasanya ada tisu atau ada hand blower, hand dryer. Bapak-Ibu, jangan pakai yang hand blower, ya, karena hand blower itu akan mementalkan virus, partikel virus atau bakteri yang ada di malot ke tangan yang sudah bersih. Yang keempat, kalau bisa pakai handuk ring atau tisu, hindari memegang benda-benda publik, tutup batuk atau bersin, dan pakai masker kemana saja, ya. Nah, untuk makanan, sebisa mungkin, Bapak-Ibu, kalau mau beli makan dari luar, dihangatkan dulu. Ya, dihangatkan dulu. Suhu 60 derajat selama setengah jam, satu jam, itu sudah cukup untuk mematikan virus. Cuci tangan yang benar, asal-asal cuci tangan, karena ini akan membawa dasak, ya. Kalau cuci tangan asal-asal, sama saja kayak tidak cuci tangan. Cuci tangan yang benar, menurut WHO, adalah tujuh langkah ini. Jadi, palm-nya dulu, Bapak-Ibu bisa palm. Kemudian, masuk ke sela-sela, masuk ke sela-sela jari, step dua, gantung dua dan tiga, kemudian ke pelintangan empat dan lima, jangan lupa jempol, jempol, diputer-puter jempolnya, kemudian kuku, diputer-puter dipal, baru sampai ke pergelangan, baru cuci. Nah, ini etika batuk yang benar. Jadi, tutup pakai lengan baju, atau tutup pakai tisu, tisunya langsung dibuang ke tempat sampah, jangan taruh di meja, jangan taruh di kantong, tang sampahnya, kalau bisa yang tertutup. Kemudian langsung cuci tangan, baik pakai air sabun, maupun pakai alkohol. Jangan cuma pakai air. Kemudian pakai lagi maskernya. Nah, memakai masker, saya lihat, pasien-pasien nih, masih banyak yang sama pakai masker. Masih banyak yang kebalik. Bahkan ada pasien yang nunjukin saya video, dok, ini loh, video dari perawat yang pakai masker. tetapi saya bilang itu salah. Pakai masker yang benar seperti ini. Jadi, yang berwarna, itu di depan, atau kalau Bapak Ibu maskernya putih, dua-duanya putih, lihat. Tentu yang ada tulangnya, itu pasti di depan. Yang ada tulang di depan. Lipetan di luar, itu berarti di luar. Karena di dalam itu harusnya mulus lipetannya. Oke. Pakai masker yang rapat. Nah, yang kedua, yang saya lihat adalah masker sering diputer-puter di kuping. Itu talinya. Boleh sih, tapi pastikan Bapak itu juga rapat. Kanan-kirinya. Dengan Bapak Ibu puter, itu malah bikin celah di situ. Kalau mukanya kecil. Paling bagus kalau muka kecil, jangan diputer talinya, tetapi Bapak Ibu pakai bantuan yang di belakang kepala itu loh. Yang bisa cantelin di belakang kepala. Seperti masker hijab. Nah, bagaimana kalau saya cuma pakai sarung bantal gitu buat masker saya? Misalnya gitu ya. Ternyata menurut penduduknya, paling bagus memang masker bedah, 90% ke atas. Karena masker bedah 90% ke atas, saya selalu di rumah sakit pakai minimal dua masker. Supaya 100% ke atas. Nah, kalau pun harus pakai lap dapur, kain katun, sarung bantal bahkan, itu masing-masing efikasinya di atas 50%. Jadi, lumayan buat menghindari virus masuk. Nah, ini jangan salah kaprah. APD yang dipakai di masyarakat, itu boleh kain berlapis, terutama untuk usia lanjut di atas 60 tahun, dua lapis, bagi yang tidak bergejala. Tapi bagi yang bergejala, tolong pakai masker medis. Karena di masker medis, dalamnya itu sebagai absorbent, itu menyerap droplet kita, sneezing kita, batuk kita, itu dia nyerap. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau pakainya kebalik, berarti droplet orang akan keserap ke maskernya Bapak Ibu. Nah, masker yang benar dipakai, itu di bagian luar akan mementalkan droplet dari orang. mementalkan droplet dari orang. Nah, juga jangan separno ini. Ini hanya dipakai di kalangan medis. Namanya APD level 3. Jadi, Bapak Ibu kalau mau belanja kemana-mana, nggak usah selengkap ini. Ini tenaga kesehatan. Dipakai di lokasi-lokasi kita, seperti tindakan operasi, ada ruang isolasi, dan sebagainya. Nah, untuk melepas masker, ada caranya. Tidak mencomot, langsung buang. Bapak Ibu harus pegang talinya, kemudian lipat. Oh iya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa kita harus putusin talinya. Kalau bisa, robek sedikit maskernya ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, abis itu cuci tangan pakai sabun. Siapa yang pakai masker masih begini? Bertobatlah, Bapak Ibu ya, bertobatlah. Ini masker bukan hanya bikin harm ke diri sendiri, tetapi juga bikin harm atau bikin sakit ke orang lain. Nah, ini adalah aturan di dalam perkantoran. SOP di dalam perkantoran. Bapak Ibu sebenarnya bisa merujuk pada pedoman WHO ini, bahwa suatu perkantoran atau gedung tertutup harus memiliki ventilasi yang memadai. Artinya ada aliran udara masuk dan keluar. Kemudian, makan ya, makan, Bapak Ibu, saya tidak anjurkan Bapak Ibu makan di dalam ruangan tertutup. Saya selalu makan di dalam mobil sejak pandemi. Karena saya tahu ini virus dan belajar dari sejarah, jadi sejak Maret 2019 saya selalu bawa makanan dan makan di dalam mobil. mobilnya ditutup, tidak pakai AC. Karena saya tahu dalam mobil saya juga mungkin kotor. Karena saya dari rumah sakit. Kemudian, Bapak Ibu juga, nah, kalau sampai harus terpaksa makan di dalam, cari ruangan tersendiri yang tidak ada AC. Kalau bisa ruangan itu, ada ventilasi yang langsung ke udara luar dan pintunya harus tertutup. Kemudian, jangan sampai lagi salaman dengan orang. Sentuhan, boleh pakai siku sekarang atau salam India atau salam Bali. Nah, duduk pun selang-seling, jaga jarak 2 meter. Kalau perlu, pakai sekat di sini. Dan kalau memang memungkinkan telekonsultasi lebih baik seperti yang kita lakukan sekarang. Bagaimana dengan peraturan di tempat makan? Sudah bosen nih di rumah terus. gitu kan? Boleh sih, tapi Bapak Ibu harus ingat, tetap di luar, whenever possible, di luar, itu tetap lebih baik daripada di dalam dan ber-AC. Lihat, semakin rendah airconnya atau semakin tinggi itu dinginnya, semakin dingin, berarti semakin berisiko terjadi penularan COVID. Semakin panas ruangan itu, semakin tidak berisiko terjadi penularan COVID. Dan jaga jarak. Makanya saya tidak anjur kan Bapak Ibu makan di dalam mal. Bapak Ibu boleh beli makanan di mal itu. Mal tetap buka seperti biasa ya. Saya sih sarankin, saranin memang mal buka seperti biasa dari jam 10 sampai jam 10, tidak apa-apa. Tetapi, take away. Take away. ini tiga cara pengurangan konsentrasi virus di dalam ruangan. Bisa pakai exhaust fan, bisa pakai fresh air, ventilasinya memadai, dan bisa pakai air purifier. Nah, ini dari jurnal Inggris, bahwa physical distancing, pakai masker, dan Google atau eye protection, itu mengurangi dari 12,8% sampai cuma 3%. Jadi, sangat efektif sekali. Nah, ini adalah tempat-tempat yang berisiko. Lihat, di gambar ini tidak ada satu tempat pun yang tidak berisiko. Semua berisiko. Bahkan, membeli dan membawa makanan dari restoran pun berisiko. Bahkan, bermain tenis di lapangan buka pun berisiko. tetapi kita tidak mungkin hidup di dalam rumah terus. Tidak mungkin seseorang hidup di dalam rumah terus. Tetap, Bapak Ibu boleh main tenis, boleh naik pesawat terbang, boleh keprasmanan, tetapi ikuti protokol yang ada. Nah, ini yang berkembang sekarang. Kenapa penularan sudah sampai ke keluarga, ke orang-orang terdekat? Karena kita terlalu percaya, terlalu berasumsi bahwa keluarga dan teman terdekat kita pasti jaga diri dan tidak akan kena COVID. Kenyataannya tidak seperti itu. Bapak Ibu kalau mau lihat COVID di Indonesia itu yang membawa virus kebanyakan 29 persen adalah berusia 31 sampai 45 tahun. Tetapi kebanyakan sayangnya yang meninggal dunia yaitu yang di atas sama dengan 60 tahun. Yang bawa umur muda yang meninggal umur usia tua. Nah, jangan sampai sakit karena biaya perawatan COVID itu luar biasa muahalnya. Jangan ngomongin ICU. ICU yang biasa saja tanpa ventilator itu sudah 12 juta per hari. Ruangan isolasi itu dibuat sedemikian rupa dengan tekanan negatif supaya aman untuk pasien, supaya aman untuk tenaga medis dan ini tidak murah. 10,5 paling murah 7,5 juta per hari. Oleh karena itu paling bagus adalah bukan perawatan tetapi pencegahan. Mau survive dari pandemi tetap kita harus melakukan pencegahan. Yang terbaik adalah protokol 5M ini dia Bapak Ibu sudah tahu sudah hafal betul dan vaksinasi. Bicara soal vaksinasi puji Tuhan kita Indonesia memakai 7 vaksin COVID dengan efekasi masing-masing cukup baik bahkan Sinovac yang kita pakai efekasinya sudah di atas 50%. Bapak Ibu saya khawatir ini adalah suatu jenis virus yang sudah di inaktivasi atau virus yang mati sehingga tidak mungkin orang yang divaksin kemudian sakit COVID itu sangat tidak mungkin tidak ada logikanya dan tidak mungkin suatu virus atau bakteri yang sudah mati hidup kembali tidak mungkin virus itu kecil sekali mikroorganisme manusia saja yang sudah meninggal tidak mungkin hidup kembali maksudnya di dalam dunia ini bentuk fisiknya apalagi virus yang sekecil itu kesimpulannya kita tahu sekarang melalui sejarah tidak ada lagi yang membunuh manusia sebanyak ini selain daripada penyakit infeksi dan Bapak Ibu kita harus sadari betul bahwa kita tinggal di Indonesia di negara tropik infeksi dimana infeksi adalah bagian sehari-hari dalam hidup kita ada demam berdara ada hepatitis dan sebagainya COVID-19 hanyalah salah satu yang menunjukkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia dan yang terpenting untuk saat ini dan ke depan bagaimana kita mau survive supaya hidup kita bisa lebih baik supaya kita berusaha menciptakan bagi diri kita keluarga kita dan lingkungan di sekitar kita untuk ke depannya lebih baik salah satunya memang dengan vaksinasi tetapi seperti yang tadi saya bilang kita semua harus patuh dan sadar selain vaksinasi juga lakukan 5M baik sampai di sini kita semua itu adalah health heroes bukan cuma dokter dan perawat yang kelelahan sampai tidur di bangsal seperti ini karena tidak bisa pulang tetapi kita semua health heroes dimana masing-masing dari kita itu punya peran besar untuk menghentikan pandemi di muka bumi ini terima kasih selamat malam semoga bermanfaat kepada peserta saya berikan kesempatan untuk tiga orang mengajukan pertanyaan silakan ada yang ingin memberikan pertanyaan untuk saya akan buka persesi untuk sesi pertama tanya jawab ini silakan bagi peserta yang ingin bertanya silakan langsung berbicara dan hanya untuk tiga orang saja kemudian nanti sesi kedua saya akan ambil pertanyaan dari halaman chat silakan untuk sesi pertama bagi peserta yang ingin bertanya boleh langsung sambil menunggu dokter ada pertanyaan kalau di rumah sakit itu kan ada bagian triase nah biasanya pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengenali apakah seseorang ini benar mengalami infeksi virus COVID-19 atau bukan nah untuk kita orang awam mungkin bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu untuk mendeteksi apakah kita ini atau mungkin teman dekat kita mengalami infeksi COVID-19 bisa bantu dijelaskan tidak bagaimana atau pertanyaan apa yang bisa kita gunakan supaya kita bisa mengenali seseorang ini kena atau tidak terima kasih Pak Henry sebenarnya kalau dari gejala kalau dari gejala kita memang agak sulit ya membedakan apakah ini COVID-19 ataukah hanya common cold saya bilang common cold karena influenza sendiri ataupun demam berdarah ataupun demam tipes ini memiliki kemiripan gejala dengan COVID oleh karena itu sekarang COVID-19 dijuluki apa dijuluki the great imitator imitator terbaik karena menyerupai gejalanya demam berdarah 99% juga tipes juga apalagi yang biasa kita awam common cold yang mana orangnya kalau virus gini tapi ada spesifikasi virus yang mungkin bisa membantu kalau Bapak Ibu mungkin mengalami tiba-tiba ada ciri-cirinya tiba-tiba jadi pagi-pagi baik-baik pagi-pagi ke kantor gitu kan aktivitas biasa tau-tau sorenya tiba-tiba gak enak badan tiba-tiba demam tinggi tiba-tiba kepalanya pusing karena virus biasanya kalau udah mulai gak bikin badan lemah itu kepala pasti lemes yang gak tahan kemudian kalau masalah pilok meler batuk itu bisa saja ada bisa saja enggak sesek juga sama bisa ada bisa enggak kemudian biasanya rata-rata mengalami keluhan pencernaan seperti mual tidak bisa makan tidak napsu makan muntah tidak bisa BAB atau kebanyakan malah menceret nah ini dari gejala kalau dari meriksaan fisik itu biasanya matanya sayu matanya sayu gak ada cahaya matanya sayu kemudian mata yang putih-putih kita itu konjuntiva kita itu biasanya ada injeksi silier injeksi silier itu artinya merah merah bukan merah karena ini tapi merahnya kayak urat kayak urat gitu ya kayak mata kelelahan merah begitu nah itu biasanya virus kemudian lidahnya kotor Bapak-Ibu bisa cek di cermin masing-masing lidahnya kotor apa enggak kalau lidahnya kotor ada kotet ada putih-putih kotet gitu nah itu Bapak-Ibu lagi sakit berarti kemudian kuku ya kuku lebih rapuh kuku lebih rapuh habis itu apalagi kulit lebih kering nah rasa halus bertambah biasanya rasa halus bertambah dari pemeriksaan fisik itu saja kalau pemeriksaan penunjang tentu kita akan mintakan ronsen torak ronsen dada dan yang paling penting adalah PCR COVID ya swab antigen itu tidak akurat Bapak-Ibu tidak akurat tetap PCR yang lebih akurat kemudian kalau ronsen dengan PCR sebaiknya dilakukan di hari keempat minimal hari keempat setelah gejala kalau misalnya ada orang yang mengalami gejala dengan pemeriksaan fisik seperti yang tadi dikasih tahu langsung diperiksain ronsen atau PCR dan hasilnya negatif masih ada kemungkinan besar memang hasilnya negatif karena belum terbentuk sedemikian rupa tetapi biasanya hari keempat itu badan sudah mulai merespon sehingga terbentuk flag di paru-paru dan juga PCR-nya lebih signifikan untuk positif itu ya Pak Henry saya rasa tapi gini Bapak-Ibu ya kita sebagai tim medis di rumah sakit sama sekali saya tahu di awam itu janganlah nanti bentar-bentar di COVID-in benar-benar di COVID-in enggak ya sebenarnya enggak enggak ada kerjaan apa meng-COVID-kan orang gitu kan kalau di Mitra sih kita screeningnya begitu kalau Bapak-Ibu Triase di UGD tentu langsung di ronsen kalau ronsennya ternyata ada flag hari itu juga biasanya kita swipe baru masuk ke ruang isolasi di ruang isolasi sendiri ruangannya sudah dipersiapkan memang tekanan negatif tidak memungkinkan diminimalkan sekali untuk penularan di ruangan karena kalau memang tidak ada ruangan tekanan negatif tenaga medis yang berhari-hari di situ yang tidak pulang tentu akan kena semua lelah daya tahan tubuh turun kena semua tenaga medisnya jadi tidak memungkinkan untuk penularan antar pasien karena dari bed pasien yang satu ke bed pasien yang lain pun itu dijarak makin jauh dan ada kordeng ada kerten lalu kalau hasilnya positif akan dipindah ke ruang yang memang berkumpulnya dengan pasien-pasien yang positif kalau masih sama PDP hanya flag di paru kumpulnya sama yang PDP itu Pak Henry ya terima kasih Dr. Rydia peserta seminar apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan langsung ya selamat malam Dr. Lydia selamat malam ini maaf saya tidak buka video karena saya di Samarinda ini kami jemaat GPI Samarinda jadi jadi kami sekeluarga ini sedang terpapar virus COVID dan masih di masa isolasi akhir jadi mungkin nanti Senin kami akan tes serologi IVA yang mau saya tanyakan ada postingan dari Bapak Dahlan Iskan yang menjelaskan tentang dimer itu paskah sudah dinyatakan negatif sembuh ternyata itu yang berbahaya bagaimana dokter menjelaskan itu supaya kami bisa jelas terima kasih dok iya terima kasih pak jadi gini sebenarnya bukan cuma COVID yang bikin di-dimer di-dimer itu apa sih di-dimer adalah suatu agen di dalam badan kita yang mana agen itu menyatakan bahwa darah kita ini kental oleh karena itu biasanya makanya karena darah kental COVID biasanya menyerang comorbid seperti ada diabetes ada darah tinggi itu orangnya bisa bergejala berat dan amit-amit bisa meninggal nah Bapak Ibu harus pahami bahwa tanpa COVID orang-orang dengan diabetes dengan darah tinggi dengan kolesterol dengan asam urat dengan obesitas itu darahnya kental loh darahnya kental jadi ada penyakit-penyakit selain COVID terutama penyakit metabolik seperti yang tadi saya sebutin itu sudah menimbulkan darah kental infeksi masuk bukan hanya COVID tetapi infeksi selain COVID pun menimbulkan kekentalan darah termasuk COVID oleh karena itu biasanya pada saat perawatan di daimer atau yang menunjukkan kekentalan darah itu selalu kita periksa di ruang rawat begitu pasien masuk kita akan selalu periksa pasien-pasien sepsis atau infeksi bakterial pun biasanya kita periksa di daimer jadi ini bukan hal baru di dunia kedokteran sebenarnya untuk memeriksakan di daimer jadi pasien metabolik pasien sepsis yang infeksi berat karena bakterial dan sekarang karena COVID infeksi juga kita periksa di daimer nah di daimer yang sudah atau kekentalan darah yang sudah berjalan pada saat seseorang terkena COVID mulai dari seseorang terkena COVID itu darahnya sudah otomatis kental kalau dia ada comorbid kentalnya double-double ya kentalnya double-double oleh karena itu biasanya dalam perawatan kalau di daimer yang naik kita sudah langsung memberikan sejenis pengencer darah mulai dari sejak awal perawatan bahkan orang-orang yang di daimer masih normal tetapi dia punya hipertensi biasanya saya langsung kasih pengencer darah oral tetapi kalau yang awal mulanya masuk hari perawatan pertama ada diabetes ada hipertensi di daimer yang tinggi biasanya kita kasih pengencer darah yang suntik jadi kalau masih normal di daimernya di hari perawatan awal kita kasih yang oral kalau yang udah tinggi kita kasih yang suntik untuk pencegahan yang oral pencegahan nah yang keadaan itu setelah selesai infeksi itu kekentalan darahnya masih ada Bapak harus periksanya begini seperti yang tadi sudah saya jelaskan Bapak ada comorbid atau tidak selama comorbid Bapak tidak terkontrol jangankan covidnya yang bikin kekentalan darah itu naik jangan-jangan yang bikin kekentalan darah bukan covidnya lagi tetapi diabetnya Bapak hipertensinya Bapak yang bikin di daimer naik dan akhirnya orang yang setelah selesai covid terus meninggal sebenarnya bukan karena covidnya tetapi karena serangan jantung karena dia diabetes karena serangan jantung karena dia hipertensi atau dia setruk ya kan nah itu yang Bapak atau Bapak Ibu harus perhatikan juga jadi comorbid harus diperhatikan ya kedua covidnya sendiri nah covidnya sendiri sekarang kita untuk nilai ketemu sebenarnya dari literatur yang paling baru itu hari ke-11 itu virusnya sudah tidak punya taring kalau city value di atas 33 itu covidnya sudah tidak punya taring oke jadi kalau Bapak Ibu dengan city value di atas 33 ke-3 gejala tidak ada sorry ya gejala tidak ada yaitu demam sesak batuk terutama itu sudah tidak ada ditambah dengan ronsen paru-paru yang menunjukkan perbaikan dari awal kena sampai yang akhir kena ketiga dari city value city value di atas 33 nah Bapak Ibu sudah dapat dinyatakan sembuh dari covid di dimer boleh dipisah tetapi jangan lupakan comorbid seperti yang saya bilang nah selama di dimer Bapak misalnya setelah selesai covid nih ya Bapak periksa di dimer tinggi silahkan minum pengencer darah tapi harus tahu comorbid lain ada atau tidak jangan cukup paku dengan di dimer seminggu kemudian Bapak boleh periksa di dimer ulang sampai di dimer kalau Bapak nggak ada comorbid comorbid semuanya aman gula darah tinggi kolesterol asam urat tidak terlalu obesitas nah Bapak per minggu Bapak boleh cek di dimer sampai di dimer itu normal artinya yang menyebabkan kekentalan darah itu murni karena infeksi infeksi apa ya covid-19 ini gitu Pak maaf dok maksud saya karena kami ini isolasi mandiri di rumah tidak sampai dirawat dan riwayat saya juga nggak ada comorbid walaupun usia sudah 60 tahun tapi apakah nanti masih harus periksa dimer tadi yang tadi saya bilang kalau Bapak di dimernya tinggi ya kan Bapak minum pengencer darah kan oral kan karena isolasi mandiri biasanya kalau yang isolasi mandiri itu diperbolehkan isolasi mandiri artinya gejalannya ringan sampai sedang berarti harusnya di dimernya itu ringan sampai sedang juga kalaupun tinggi tingginya tinggi sedang bukan yang tinggi banget yang harus pakai pengencer darah yang disuntik nah kalau di dimernya ringan sampai sedang artinya cukup minum obat oral bersamaan dengan swab Bapak boleh periksa di dimernya ulang kalau di dimernya ternyata normal ya gak usah lagi gak usah khawatir lagi akan terjadi seperti yang padahalan punya Whatsapp itu terjadi makanya saya bilang Whatsapp padahalan itu bisa diartikan jangan ditelen mentah-mentah artinya mungkin saja pengalaman si Pak Dahlan pengalaman Pak Dahlan punya teman itu mungkin dia ada comorbid ada diabetes ada hipertensi ada stroke ada obese nah sehingga harus dengan dia minum obat-obatan itu dia harus periksa secara rutin di dimer karena memang itu yang biasa kita lakukan tanpa covid pun itu biasa kita lakukan selama 3 bulan sekali kita periksa kekentalan darah gitu kan kalau Bapak gak ada comorbid Bapak boleh periksa swab PCR tambah di dimer kalau di dimernya tinggi masih tinggi misalnya Bapak boleh minum oral pengencer kalau di dimernya normal udah ngasih takut Pak aman seiring dengan infeksinya selesai tidak mungkin terjadi kekentalan darah sekarang faktor risiko kekentalan darahnya apa gak ada comorbid gak ada infeksi udah selesai gak mungkin darah gak ada gak ada angin gak ada hujan terus dia naik sendiri gitu kental sendiri gak mungkin jadi tidak perlu khawatir kalau memang di dimernya normal ya akan normal seiring dengan infeksi yang selesai iya oke terima kasih langsung makasih sangat sama dok malam dok silahkan silahkan saya Alwi dari GPM Bli Kemurnian ya ya halo Pak Alwi ya selamat malam Hendri ya saya baca satu artikel ya bahwa seseorang sudah divaksin dua kali terus meninggal karena covid kira-kira pandangan dokter apa ya yang terjadi ya baik Pak Alwi terima kasih nah ini yang tadi slide saya terakhir nih Pak Alwi saya bilang kalau seseorang sudah divaksin tidak mungkin orang itu mendapat covid dari vaksinnya karena apa yang kita pakai sekarang adalah Sinovac nih misalnya ini terjadi di Indonesia ya Sinovac Sinovac itu kan adalah vaksin mati virus yang sudah mati tidak mungkin dia bisa hidup kembali satu kedua kalau dia pakai bukan Sinovac misalnya dia pakai Pfizer punya virus yang dilemahkan nah dari sejarah zaman kapan tahu itu ya dari sejarah pertama kali vaksin ditemukan adalah vaksin smallpox vaksin smallpox itu vaksin cacar air ya itu adalah vaksin perdana di muka bumi dari sejak zaman vaksin smallpox itu tidak pernah ada yang vaksin smallpox kemudian habis itu kena cacar air begitu pun dengan influenza influenza adalah virus yang dilemahkan tidak pernah ada yang vaksin influenza kemudian kena influenza influenza itu mematikan ya dan sampai dengan detik ini kematian akibat influenza itu jauh lebih banyak daripada covid nah hal yang sama juga vaksin covid-19 apalagi yang kita pakai sekarang adalah Sinovac vaksin mati jadi kemungkinan besar orang tersebut terkena covid antara vaksin pertamanya dengan vaksin keduanya gitu ya kemarin teman saya juga ada teman saya habis vaksin pertama tiga hari kemudian sakit positif confirm tapi dia ada gejala kan ada demam nafsu makan turun lemes gak bisa kerja dia pokoknya dirawat ya akhirnya ya tetapi itu tidak bukan karena vaksinnya ya kalau kita telusuri kalau kita telusuri baik-baik pasti ada penyebabnya entah lalai entah lengah ya lengah protokol lengah itu Pak Owi jadi gak perlu takut vaksin silahkan ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan untuk satu orang saja selamat malam dokter selamat malam saya Jemi Sumadi dari GPMBri Dadap iya silahkan silahkan mau nanya nih mau nanya nih dok ini apa nanya untuk orang-orang yang mempunyai sejarah jantung ya sejarah pemasangan ring jantung apakah masih perlu vaksin baik gitu dok baik ya terima kasih dok gini untuk vaksin yang sekarang lansia sekarang boleh divaksin kemudian penyakit-penyakit seperti penyakit comorbid yaitu diabetes yang terkontrol yaitu HbA 100C di bawah 7,5 dengan penyakit hipertensi beserta komplikasinya yang terkontrol dengan tekanan darah di bawah 150 per 90 kemudian ini saya jadikan satu aja ya Pak Henry ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dengan ini seperti Bu Suchita punya gitu kan kalau lansia di atas 70 tahun ada diabetes jantung nyiri sendi nah itu tergantung dari comorbidnya masing-masing kalau comorbidnya terkontrol itu memungkinkan untuk vaksin langkah kedua setelah mendapat memungkinkan untuk vaksin langkah kedua Bapak Ibu boleh datang ke meja vaksin di meja vaksin itu meja pertama itu nanti kami akan screening banyak pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab ada namanya salah satunya adalah frailty score untuk lansia ya frailty score adalah skor kerentanan yaitu pertanyaannya adalah Bapak Ibu bisa nggak naik turun tangga 10 anak tangga tanpa ngos-ngosan itu Pak itu dulu Bapak jawab kalau Bapak bisa naik turun tangga tanpa ngos-ngosan kan ada jantung nih 10 anak tangga tanpa ngos-ngosan memungkinkan untuk vaksin itu baru poin pertama poin kedua nanti dicek gula darahnya sewaktu kemudian ditensi kemudian nanti ada pertanyaan lagi Bapak Ibu bisa nggak jalan mundar-mandir 100-200 meter tanpa kelelahan dan banyak pertanyaan lainnya jadi ada frailty score nah kalau semua itu lolos lolos ujian lolos ujian vaksin akan diberikan gitu jadi nggak usah takut ya nggak usah takut nah setelah vaksin diberikan ini ada pertanyaan yang terkait dengan vaksin setelah vaksin diberikan Bapak Ibu boleh sih cek darah kekebalan darah namanya adalah antibodi SARS-CoV-2 antibodi SARS-CoV-2 antibodinya pilih yang kuantitatif tetapi itu sebaiknya dilakukan satu bulan setelah vaksin kedua diberikan gitu Pak Hem ya kemudian ini ada pertanyaan bagaimana cara mengukur imun tubuh kita apakah melalui tes darah dimana lagnya ya itu yang tadi saya bilang bahwa kita bisa mengukur kekebalan kita oh ini maksudnya kekebalan imun secara ini ya secara apa biasa ya bukan yang setelah vaksin ya iya kalau ukur imun tubuh ukur imun tubuh itu biasanya kita pakai limfosit count namanya limfosit count atau CD4 karena yang bertugas untuk memerangi virus atau bakteri adalah yang namanya CD4 di dalam darah kita kalau Bapak Ibu punya CD4 di atas 200 itu berarti kekebalan tubuhnya oke tetapi kalau CD4 di bawah 200 hati-hati banyak penyakit bisa masuk nah CD4 itu bisa diperiksa dimana aja sih di lab-lab yang sudah terakreditasi tentunya kalau di sekitar kita di Danmogod yang terakreditasi yang saya tahu adalah tentunya rumah sakit kedua probia kemudian gunung sehari citra 2 dengan biomedica citra 2 itu tiga-tiga lab itu sudah terakreditasi ya kemudian ini dok yang terakhir bedanya tes rapid antigen dan PCR nah tes rapid adalah tes yang dari darah ya itu untuk kekebalan tubuh kekebalan tubuh jadi kalau rapid itu Pak Hen maaf saya matiin video ya ini udah nyala jadi kalau rapid itu dia mengukur terbentuknya kekebalan tubuh terhadap virus kalau kekebalan tubuhnya tidak terbentuk padahal virusnya ada di dalam rapid nya bisa negatif padahal virusnya di dalam dan itu berpotensi menularkan orang lain jadi rapid paling tidak akurat dan rapid diperiksa hari ketujuh setelah gejala harusnya hari ketujuh setelah gejala dia akan hilang hari ke-10 hari ke-11 setelah gejala jadi kalau bapak ibu periksanya sebelum hari ke-7 dan setelah hari ke-11 rapid bisa negatif padahal virusnya ada di dalam kedua antigen itu adalah kalau swab antigen itu sebenarnya untuk mengetahui adanya trace atau jejak-jejak dari virus corona tidak harus corona SARS-CoV-2 tetapi corona yang lain pun kalau ada trace-nya di dalam itu bisa positif hasilnya jadi kalau antigen itu kalau misalnya kena corona biasa yang tadinya yang beredar di hewan terus badan lagi lemah masuklah ke badan itu bisa ter-trace jadi positif tidak harus COVID jadi kalau corona lain bisa antigennya positif oleh karena itu kalau swab antigennya positif kita harus confirm dengan PCR PCR yang baru bilang ini SARS-CoV-2 PCR adalah menemukan virusnya di dalam tempat yang diambil jadi kalau swab dari hidung berarti ada virus di situ swab dari Tenggorok ada virus di situ gitu Pak Hans ya Pak Hans dok ini ada pertanyaan dok saya mau bertanya dok halo halo ya oke silahkan satu lagi buat pertanyaan setelah itu saya akan ambil alih ya pertanyaan oke silahkan bu dok saya Yuli dari pemberi kemurnian saya mau tanya mama saya kan udah umur 81 tahun dia pernah di bypass bisa divaksin gak ya boleh divaksin ini yang tadi sama sama siapa yang tanya ya jadi nanti baik untuk lansia sendiri itu nanti ada frailty score ada frailty score nanti Bapak Ibu bisa cari di Google ya frailty score itu apa sih yang ditanya gitu kan frailty score itu ada macam-macam jadi nanti pertanyaan di meja pertama itu adalah untuk mengeliminasi lansia-lansia yang tidak bisa divaksin yang tadi turun tangga kuat gak 10 langkah eh 10 anak tangga tanpa stop dan tanpa sesak jalan kesana kemarin 100-200 meter kuat gak gitu oh iya dok sebagai tambahan lagi dok ini kan istri saya dan anak saya empat yang kena covid di keluarga saya selamat malam Pak Hendry ya selamat malam Pak Acung dari Andri Andri Acung yang ingin saya mau tanyakan begini dok di Vilar kan mengatakan penyintas covid-19 kan tidak bisa disuntik ya dengan Sinovac atau Sinovam harus 3 bulan apakah itu betul dok menurut di Vilar dok terima kasih ya paling ideal adalah penyintas covid itu kalau mau ideal nih ya kalau mau ideal setelah satu bulan kemudian penyintas covid itu sebaiknya diperiksa kekebalan terhadap covid antibody kekebalan terhadap covid kalau antibody kekebalan terhadap covid itu secara kuantitas itu memadai memadai ya gak perlu vaksin lagi ya kan karena ini udah kena yang alamiah gak perlu vaksin-vaksinan udah bener-bener virus aslinya dikenanya gitu jadi gak usah divaksin lagi tetapi kalau memang tidak terbentuk kekebalan saking virusnya mungkin lemah gitu kan tidak terlalu kuat membangkitkan imun dari bapak dan keluarga itu sebaiknya tetap harus vaksin berarti tidak ada kekebalan nah kena yang kedua kali itu lebih runyam kena covid yang kedua kali itu lebih runyam gejalannya biasanya lebih berat oh ya dok yang sebagai tambahan dok itu kita pereksa itu harus ada surat dokter apa sebelum dan sesudah makan dok biasa kalau kita pereksa karestor kan sebelum makan yang di emir itu kekentaran darah juga mungkin sebelum makan kalau yang dokter yang imun punya harus sebelum makan atau sesudah makan kan anak saya ada yang 15 tahun apakah mereka juga dipereksa juga dok sebelum nanti disuntik sinopam salah satunya terima kasih iya boleh mana-mana pak boleh sudah makan boleh belum makan boleh enggak tergantung makanan dia jadi sewaktu-waktu dok ya iya sewaktu-waktu boleh tapi sebulan setelah dinyatakan sembuh ya periksanya minimal hasil swab yang terakhir ya dok iya hasil swab dua kali negatif sebulan sebulan kemudian minimal ya minimal baru oke 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 terima kasih dok dok ada dua pertanyaan dok yang pertama dalam satu keluarga ada empat anggota kemudian mereka terkena covid tapi waktunya berbeda beberapa hari nah berapa lama mereka harus isolasi mandiri ya 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 nah ini jadi kalau dalam satu rumah semuanya kena covid sebenarnya sih enggak masalah ya sebenarnya enggak masalah tetap sih isolasi tetap isolasi dilakukan supaya intinya sih sebenarnya supaya melatih diri juga ya bukan nanti setelah aku sembuh misalnya ya bapaknya bilang aku sembuh nanti istriku masih positif nanti aku ketularan lagi enggak sih enggak begitu juga ceritanya tetapi ini sebagai latihan juga isolasi dan kedua ya untuk ketenangan diri supaya yang pikiran tadi itu saling menelarkan lagi tapi sebenarnya sih secara patofisiologi enggak ada teorinya begitu ya kalau udah kena semua yaudah gitu nah masalah nanti misalnya yang satu udah negatif duluan yang lainnya masih positif untuk ketenangan diri masing-masing silahkan masih memisahkan diri enggak apa-apa tetapi boleh berkumpul bersama-sama apabila semua anggota keluarga city value-nya minimal di atas 33 jadi kalau dihitung hari berapa alaman untuk periksa swipe kan kita pakai aturan minimal 5 hari setiap 5 hari atau seminggu kita swipe ulang nah kalau swipe kan yang menentukan itu apakah aku masih ada virusnya atau tidak berarti dari hasil swipe nah swipe itu tergantung dari city value kalau satu misalnya si ayah city value-nya sudah 33 ke atas sebenarnya dia sudah aman nah ibu misalnya ibu istri belum 33 masih 20-an nah untuk ketenangan hati masing-masing silahkan tetap memisahkan diri digabung apabila semua walaupun masih positif nih tetapi kalau city value-nya di atas 33 boleh bergabung makan bareng misalnya dalam satu keluarga ya boleh nah itu diperiksanya swipe itu kan minimal 5 hari setiap 5 hari atau setiap seminggu dok pertanyaan kedua untuk penderita lupus apakah boleh divaksin untuk yang autoimun baik itu tiroid sjogren lupus RA kalau autoimunnya terkontrol dengan IgE totalnya itu negatif atau rendah itu boleh divaksin terkontrol ya terkontrol masih pengobatan oke itu boleh divaksin oke peserta seminar kesehatan pada malam hari ini kita akhiri ya karena waktunya sudah selesai dan saya akan membacakan beberapa catatan jadi di dalam khosya 4 ayat 6 diingatkan bahwa umat Tuhan hancur karena kurangnya pengetahuan jadi kita sangat membutuhkan daripada pengetahuan agar bisa mengelola atau menghadapi pandemi ini dengan baik kemudian kita perlu mengenali pola kehidupan virus artinya virus butuh perantara yaitu droplet atau airborne dan virus juga butuh hos yaitu manusia virus menyebar dalam tubuh manusia maka gejala virus bisa bermacam-macam bisa terjadi di paru tengorokan bisa terjadi di perut atau diare bisa terjadi nyeri sendi bisa juga terjadi di hidung nah kemudian kita juga perlu mengenali tubuh kita artinya kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita olah hidup sehat istirahat cukup menjaga pikiran kemudian makan makanan bergisi dan yang perlu kita lakukan adalah 5M yaitu memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumunan membatasi mobilisasi dan interaksi ya peserta seminar kita bersyukur malam hari ini kita bisa mengikuti seminar dengan baik dan terima kasih untuk semangat daripada peserta memberikan pertanyaan dan berinteraksi dengan Dr. Lydia Dr. Lydia terima kasih untuk materi yang diberikan dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Fadrik untuk meneruskan terima kasih Pak Henry dan Bapak Ibu sekalian selamat malam selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita akan sedikit berefleksi melalui ceramah yang telah kita ikuti ataupun webinar berkaitan dengan masalah kesehatan bahaya COVID-19 saya akan membacakan dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ke-17 tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus setelah pandemi COVID-19 muncul melanda seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia ada begitu banyak orang yang terkena ada begitu banyak korban yang meninggal orang baru mulai tersadar dan menyadari betapa pentingnya kesehatan kesehatan merupakan satu aset yang sangat berharga di dalam kehidupannya di dalam perbincangan yang Musa lakukan dengan beberapa orang hampir sebagian besar mereka mengatakan kalimat yang sama saat sekarang yang paling penting yang paling utama kita harus menjaga kesehatan kita kalau tubuh kita gak sehat kita punya apapun itu tidak terlalu berguna makanya tidak heran kalau kita memperhatikan kehidupan pada masa kini sekarang orang sudah mulai memperhatikan kesehatan mereka masing-masing ada yang berolahraga pagi berolahraga sore ada yang makan vitamin suplemen atau mungkin ada di antara mereka juga yang sudah mulai menjaga pola makan mereka sehingga mereka mempunyai pola hidup yang sehat pola makan yang sehat dengan satu tujuan mereka memiliki tubuh yang sehat kita ingin melihat kenapa kita sebagai orang percaya kita perlu memiliki kesehatan dan menjaga kesehatan di dalam kehidupan kita malam ini kita mendengar satu ceramah yang telah disampaikan oleh dokter Lydia yang sangat baik sekali yang sangat bagus yang tentunya sangat memberkati kita dan menolong kita untuk mengerti bahaya daripada covid-19 itu sendiri dan bagaimana kita mencegah ataupun menangani kalau memang Tuhan izinkan kita terkena covid-19 itu sendiri papa ibu saudara aku dikasih Tuhan Yesus Kristus ada beberapa alasan sebagai orang percaya kita perlu menjaga kesehatan yang pertama firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah baik Allah dan roh Allah tinggal diam di dalamnya sebagaimana kita ketahui ketika kita percaya Tuhan Yesus merima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita roh kudus tinggal diam di dalam hidup kita di dalam hati kita itu alasannya pertama ketika kita tidak menjaga kesehatan kita kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan oleh karena itu penting sekali kita menjaga tubuh kita agar bisa tetap sehat yang kedua kenapa kita perlu sebagai orang percaya menjaga kesehatan oleh karena Tuhan mau mati dan hidup kita hidup dan matinya kita nama Tuhan dipermuliakan kalau kita sakit oleh karena kita lalai menjaga kesehatan kita kita sakit oleh karena kita ceroboh di dalam menjalani kehidupan kita tentunya Tuhan tidak akan dipermuliakan mungkin kita akan menjadi bahan perbincangan orang lain olo-oloan orang lain tetapi ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita kita sudah menjaga diri kita sedemikian rupa tetapi kita juga harus menghadapi satu sakit penyakit kadang-kadang Tuhan izinkan itu justru melalui itu Tuhan dimuliakan nah jadi alasannya kedua mengapa kita perlu menjaga kesehatan oleh karena Tuhan mau melalui hidup dan mati kita nama Tuhan dipermuliakan yang terakhir dengan tubuh yang sehat kita bisa berkarya bagi Tuhan kita bisa bekerja bagi Tuhan kita bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif lagi biarlah kiranya melalui refleksi singkat ini dan juga melalui webinar kesehatan pada malam hari ini masing-masing kita boleh diingatkan jangan lupa untuk menjaga kesehatan perlu menyadari pentingnya kesehatan tetapi juga perlu mematuhi protokol kesehatan supaya kita bisa tetap sehat sekaligus menjadi satu kesaksian yang hidup dan nama Tuhan boleh dipermuliakan mari kita menutup webinar kita dengan berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur kami berterima kasih Tuhan sudah menolong Tuhan sudah memberkati Tuhan sudah berserta di dalam acara webinar kami pada malam hari ini bersyukur Tuhan mengutus dokter Lydia boleh mensyaringkan menyampaikan webinar dengan sangat baik sekali biarlah itu boleh memberkati dan menolong setiap kami sekalian hambamu berdoa berkatilah dokter Lydia di dalam pelayanannya di bidang medis pakai beliau menjadi saluran berkat menyatakan kemuliaan Tuhan berkatilah untuk seluruh jemaat GPMRI dan Mokot Baru dan juga seluruh GPMRI GPMRI yang ada dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini berkati kehidupan mereka kesehatan mereka keluarga mereka dan biarlah sukacita Tuhan boleh terus menjadi bahagian dalam hidup mereka kami akan mengakhiri acara webinar pada malam hari ini segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan minam Tuhan Yesus kami berdoa amin usah kembalikan kepada Pak Feltrik saya mewakili peserta juga petugas penantar layan pada hari ini dan juga bertuhan dari GPMRI dan Mokot Baru mengucapkan terima kasih pada Dr. Lydia dan juga rekan-rekan peserta yang bergabung saya juga mengucapkan terima kasih kiranya apa yang sudah kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat buat kita untuk bisa lebih lagi melayani Tuhan terima kasih Dr. Lydia terima kasih Pak Henry terima kasih Musa Lukman dan juga semua peserta seminar pada malam hari ini kiranya Tuhan berkati kita semua amin amin selamat menikmati